Ini skill yang kedua, yang dari spesial Ya sih, ya, cuma 3 menit Juga sih, itu gak bisa dipungkiri Nah, kita juga bisa sekalian farming Capsule disini, ini pasti drop capsule Yo, warganet dan para gamers, balik lagi di channel Pengen berfaedah, saya BSKI Oke, di video ini gue pengen selesain Semua mengalahkan semua Boss tersulit di Epic Quest Episode 0, yaitu Si keempat ini, Envy Mary Grid Rugal, Rachi Zuru Sama terakhir Mega Goolitz Kita ke chapter 5 langsung Jadi, cara mengalahkan mereka Sebenernya pada intinya gampang Kalian tinggal farming buff aja, kalian lihat farming buff gue udah sampe gini Cuman, kalau kalian nonton video ini Gue yakin, level 30 aja Buffnya udah lebih dari cukup Karena kalian bisa hafal pola-pola Serangan bossnya dan cara menghindarinya di video gue ini Saat gue bikin video ini Gue level 35 baru kelar Level ini semua, gue baru kelar Saat buff gue level 35 Karena belum ada yang bikin Pola-pola bossnya ini gimana ya Jadi, gue bikin semoga bisa membantu kalian ya Ayo, langsung kita mulai Kita lawan si Envy Mary dulu Envy Mary itu begini Squad gue begini Jadi, karena Envy Mary itu elemennya merah Gue pake elemen biru Nah, disini polnya sebagai leader Kalau kalian gak punya pol, kalian jangan ganti Iori Orochi Karena kita butuh satu elemen hijau Nanti gue akan jelaskan kenapa Nanti di battle aja Gue kasih liat kenapa Ini, si pol ini bagus banget Buat lawan Envy Mary Karena dia increase attack type factor By 60% Jadi, dia bakal membantu si Si siapa itu? Kyokosanage 95 sama Athena 96 gue Nah, kalau kalian gak punya pol, kalian begini Setnya begini Satu lagi Mechur Pokoknya yang hijau aja Mechur kalian pasti punya Itu dikasih gratis Sama Netmarble Karena si Kyokosanage 95 Kalau jadi leader bagus juga Yang kira sebulan main factor attack By 50% Kalau kalian gak ada factor hijau Takutnya one hit kau langsung mati Nanti bossnya ada satu jurus Oke, kita pake power disini Oke Gue mau jelasin dulu sebelumnya Ini bossnya sebenernya gampang banget Karena kita gak mungkin kalah di boss ini Kalau kalian mainnya bener Jadi jangan takut Cuman yang masalah di bossnya Clear with 30 or less heat Itu masalah Kalau yang lain kan ini pasti bisa Gue langsung kita mulai Ini pol ini kita simpan untuk nanti ya Kita langsung pake Kyokosanage 95 aja Langsung aja Kalau kalian lihat Darah kita berkurang ya 4.400 Ini Meteornya hindarin-hindarin Oke Oke Dia kurang langsung kita agak menjauh Sebenernya kita terima-terimanya Damagenya gak apa-apa Cuman nanti gak selesai misi yang tadi Yang gak balik ke pukul 30 kali itu ya Masalahnya Kalian lihat kita kena burn damage Itu gak dihitung hit kita Kena burn damage Jadi emang si Envy Mary ini Dari stacknya itu dia bisa nge-burn kita Emang dia bisa nge-burn kita Apapun yang terjadi Jadi Cuman kalian tenang aja Nanti ada stack Ada saat kondisi Dimana kita Akan terus ke heal Akan terus ke heal Jadi kalian bersabarnya dulu Tenang Boss ini gak mungkin kalah Kalau kalian mainnya bener Nanti kita disuruh keluarin factor element hijau Kalau kalian gak keluarin itu Kalian bisa mati Selama kalian keluarin itu gak bakal mati Nanti aja kalian lihat Jangan terlalu panik dulu sih Pokoknya tenang aja Ini kena burn damage Tenang aja Nanti darah kita ke recovery sendiri Sampai penuh Kalian lihat aja sendiri Nanti praktiknya Sekarang kita Oke ini hindarin gampang Tinggal gini aja Set Dah Nah deh Unti ini Keren ya Sebenernya jangan di ulti Tuh kan kena Tuh kan Gue jadi kena laser ya kan Nanti yang 30 hit Misi 30 hit itu Gak dapat Sebenernya jangan ulti sih Kalau dia keluarin Ah ini keluarin power Ah Puss Nah itu kita butuh Factor element hijau Nah abis ini kita ke heal terus Kita gak ada body damage Kita ke heal terus Pak pok Pak pok Cipak Oke Oke Kita belum ke heal Ntar Ntar ke heal Seinget gue udah ke heal ya Saat itu Belum Ternyata Ciu Pokoknya kita pasti ada Dagan deh ke heal terus Langsung aja Kita spam ulti aja Gak tahu Ikut Pak Pok Demi kita sakit ya Dibantu Pokoknya Waktu jam ini Gue belum punya Pokoknya Jadi gue pake Kyokosane 95 Sebagai leader Itu juga bagus Kalian pake zero Juga bagus Sebagai leader Cuma zero itu Susah didapet Jadi hero Banner ungu Hero epic Jadi gak free player friendly Ya Mungkin ya Gapapa Pak pok Pak pok Ini aneh Gue belum ke heal Seinget gue Abis kita pukul Yang elemen hijau Langsung ke heal Itu gue belum Dia bahkan udah mau mati Kita gak mungkin kalah Pokoknya Boss Pak 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 Cuk Cuk Cip Pak Athena Lokeji Dua Masih kena Burn aja Kita heran Musi Pak 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 Ij What's Ini Aduh 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 Gue ngelag Gue ngelag Joystick gue Kadang suka gak jalan Tapi ini tetap Selesai Tid Clear Ah Ini anak buahnya Agak mengganggu Hati-hati aja Anak buahnya Kita lebih fokus Ke harus Anak buahnya Karena Ini gak ada Batasan waktu Kecuali kalian Ngejar quest Major quest Gak boleh 5 menit lebih Cuman ini gampang lah Pasti 5 menit Kelar lah Pagi Buff Gue udah Gak lebih Oh Nah Tadi ada ke heal Yang kini Siapa ya Gue apa dia Gue ada ke heal Kok dikit ya Bisa ke healnya Terus-terusan Oke Ini anak buahnya Ini anak buahnya Ini anak buahnya juga yang kita mati Kalau kita dimanapun posisinya Kalau kita pakai finishing skill yang kedua Yang dari space-nya Ya si Ya si Ya Cuma 3 menit Karena itu gue udah Apa itu namanya Karena buff gue udah tinggi juga sih Itu gak bisa dipungkiri Nah kita juga bisa sekalian farming kapsul Ini pasti drop kapsul Cuman ya Cuman dikit Susah farming kapsul Kapsul itu ya Kalian sabarnya nyarinya Kan banyak yang tanya Bang cara cepet Dapet kapsul Bang Bang Di game ini gak ada yang cepet Lu salah Kalau liat gue cepet Lu gak liat kerja keras gue ya Gue kan pernah life-send 7 jam ya Sampai kalian kata-katain no life Terus masa kalian bilang Bang gimana cara gampang Gak ada cara yang gampang cuy Sorry to say ya Gak ada cara yang gampang Oke Kita lanjut ke Ke grid rugal Ke grid rugal ini Seperti biasa Kita juga pakai Towel Disini Dan kita juga butuh Si elemen merah Kalau disini gue pake kak Kalau kalian gak punya kak Boleh pake king Pake king atau siapa yang merah Boleh pake geese Geese forward 2014 Ya Kalau kalian punya Kalau gak punya ya Udahlah Pake king aja Gapapa Atau kalau kalian gak punya king Tapi gak mungkin sih Gapunyain Kalau kalian gak punya king Pake fish Pake face Face itu elemen merah juga Ayo langsung kita mulai Ini pake pole Sebagai biasa Untuk leader skillnya Kalau kalian gak punya pole Kalian bisa ganti Sama Siapa yang Pokoknya elemen kuning Yang nambahin attack Kalian Jadiin si ini Leader juga Gapapa Sebenernya Si ini Tuh Si Terry Bogard Ini Terry Bogard Karakter gratisan Karena lumayan nih Nambah active skill damage Baik 35% Cuman gue gak gitu Saran Kalau kalian gak punya Pole kalian bisa ganti Yori Orochi Jadi ayo langsung kita mulai Sebenernya ada sih Yang nambahin Yang nambahin Factor kuning Attack Cuman gue lupa Itu apa Ayo langsung kita mulai Let's go Kim Kap Hwan Yang murah juga Boleh itu Kalian pasti semua punya Gue lupa Gue lupa sebut Kim Kap Hwan 98 Itu Factor krocok Itu Factor bintang 4 Jadiin dia aja Leader napa Oke ini kita pake Pole Ini Pole kita pake aja Kalau yang tadi kan Elemen gak efektif Si Pole Kalau ini Neutral Cuman si Pole nya Se-neutral Terfaktif Karena damagenya Meledak-meledak Ini walaupun Buff gue gak se-level tinggi Jadi gue yakin Tetap meledak Karena si Pole Kelewat gila Gasrop Gasrop Ini gue terlalu banyak Kena pukul Sorry Ini gue akan main Mulai serius Oke Nah ini kita butuh Kak Tuh kalian lihat Nah itu kan Kalian ada Bulet-buletnya Warna Warna merah Jadi makanya Kita butuh Kak Pokoknya Kita gak harus Kak Maksud gue Yang factor Elemen merah Pokoknya Jukil lah Pola dia Gitu-gitu aja Gasrop Gasrop Abis itu keluarin bola Bulet-bulet Maksud gue bukan Bolet-bulet Gitu-gitu aja Nah Paling keluarin Anak buah Mainnya keroyokan Udah badan gede Nah Ini paling gini Tengah Eh Pinggir tengah Maksud Abis di pinggir Nah Paling gasrop Gasrop Abis itu keluarin Bulet-bulet Gue udah hafal Banget Oh Gak keluarin Bulet-bulet Oh Malah gini Oke Udah gini Dua Gincangin Dan Set Set Gampang Maksud Simple Kita sekalian Dapetin Kartel Gaisa Harus Si Tinggir Skill kedua Itu Selalu kita Pakai Hanya Kalau Musuhnya Keluarin Anak buah Maksudnya Cuma Disini Gue Melangkau Kesalahan Cuma Gapapa Kesalahan Kita Bisa Belajar Sama-sama Oke Disini Gue Melakukan Kesalahan Lagi Gue Terlalu Barbar Nah Ini Keluarin K Biasa Nah Kan Pokoknya Kalau Dia Ngamuk Keluarin K Anak K Anak K Anak 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 Kapan Nambahin Nambahin Crit Damage Nambahin Crit Damage Nambahin Crit Rate Buat Saktor Kuning Jadi Itu Sakit Jadi Bikin Terry Bogart Sakit Jadi Makanya Kok Gak Punya Pola Atau Iori Orochi Kalian Pakai Itu Kalian Boleh Comment Di Bawah Si Apa King King Town Berapa Yang Destap Analog Gua Sorry Ya Lack Jadi Gua Sering Kena Pukul Pola Boss Ini Lebih Gampang Sebenarnya Untuk Dihindari Daripada Envy Mary Sebelum Envy Mary Sebelum Kalian Bisa Ujan Meteor Bisa Ujan Meteor Segala Nah Ini Itu Gitu Gitu Doang Simple Simple Ingat Waspada Kalau Dia Ngamuk Langsung Ganti Ke K Sari Ya Ini Game Pask Pasti Emulator Ya Sibuk Eh Ya Ada Dek Aduh Tuhan Mati Gila Bukan Gila Mati Disitu Bisa Mana Ada Anjir Ini Termasuk Gampang Tuh 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 Lagi Anjir Kacau Lagi Record Aduh Ada Anjir Hmm Lu Lihat Puas Serang Gampang Bang Gitu Dok Wess Wess Nah Ngamuk Ganti Kak Percaya Gua Lu Gapak Mati Ini Gua Aja Hero Game 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 Dari Emulator Hero Percaya Gua Ini Gampang Maka Pola Boss Gitu Gampang Maka Pokoknya Di Boss Envy Meri Meri Sama Si Grid Rugal Ini Gak Ada Masalah Untuk Kelarin Mereka Sih Ya Gitu Gitu Aja Polanya Ser Tengah Mereka Lanjut Ke Ini Ini mestinya gak mati Cuman Akibat gamepad gue aja nih Emulatornya Sorry salah Emulatornya Namanya juga emulator Tuh Dapet lagi kapsul Ini juga Farming kapsul Juga bisa disini Di epic quest sebelumnya juga bisa Di adventure juga bisa Sebenernya Cuman Jarang drop ya Kalo disini 100% drop Cuman kalian terbatas masuk per hari 4 kali doang Ini tiket udah gue kumpul ya Ini tiket ini Kita masuk sekali perlu tiket Kalo untuk kelarin nih Kalo gak kelar gak apa-apa Kalian out aja itu gak makan tiket Nih Tiket-tiket itu kita cuma bisa dapet Sehari sekali ya Dari daily tuh Sehari satu tiket Ini gue belum buka Tiketnya Gue belum selesain questnya Tiketnya caranya dapetin selesain quest-quest ini Udah Gitu aja Simple Terus kita next Chizuru ini Chizuru ini Sebenernya gampang banget Kalian pake satu Pake satu Pake satu hero aja Pake satu factor si mature Di mature gratisan ini Juga udah bisa menang Mature ini Bagus banget Karena ada green element Factor attack 25% Power charge rate 20% HP 20% Jadi si mature ini Harus jadi leader Jangan Paul ya Karena Paul gak bisa nambah attacknya Chizuru Eh Chizuru Si mature Paul gak bisa nambah attacknya si Chizuru Jadi harus Eh Chizuru lagi anjir Sorry Mature Paul gak bisa nambah attacknya si mature Jadi harus si mature Jadi leader ya Karena kita lebih menggunakan bleed disini Kalo kalian gak punya mature Tapi kalian pasti punya mature Kalian bisa pake Andy Bogart 98 Itu juga bleednya gila ya Cuman kalo kalian Kalian pasti semua punya mature Kalo gak mungkin nge-click video ini Ayo langsung itu mulai Karena dia dibagiin gratis Oke ayo mature Ini kita jangan keluarin Paul ya Karena Paul gak gitu effective disini Sesakit apapun Damage dia bleed Kalo bisa kalian selesain boss ini 5 menit kebawah sih Nah kalian lihat Damagenya udah 280 ribu Kalian perhatiin Damage Blade tuh 280 ribu Keluarin Ojo uti Gak usah aku ragu Durt Buff level 30 ya Itu udah gampang sih Kalian boss ini Apalagi buff level 40 5 Eh 46 kayak gue Eh 47 ya kok gak salah Buff tuh yang penting attack Sebenernya Attacknya paling penting Paling gak penting tuh HP Defense juga penting Sebenernya Nah ini kalian perhatiin Kalian simpen skill spesial kita Nanti Nanti bossnya angkat ketek Kita langsung gitu Kita langsung keluarin ulti Wajib itu Kalo gak kita bakal kenal ledakannya sakit Nah langsung Sebenernya ada satu metode lagi Menghindari itu sih Cuma nanti gue akan kasih liat Dan gue gak jamin Berhasil Itu sangat riskan Kalian perlu latihan Jadi gue menyarankan kalian Untuk Pakai itu aja Ini samuranya juga matiin dulu Gue menyarankan kalian Pakai cara gue yang barusan Pakai cara yang Ini super aman Gak mungkin kena Ledakannya Ledakannya mau matikan Cukup mau matikan Cuma buff def gue kan Gerti tinggi Jadi Gak seberapa Mematikan disini Gasok Gasok Ngomong-ngomong gue lupa ya Pashtok combo mature Mature nya skill 3 dulu Karena skill 3 itu Nambahin buff attack nya dia Buff attack dia Bukan attack Combo Nambahin buff combo nya dia Jadi kalo combo nambah Trit rate dia makin kenceng Itu adalah otomatis Karena namanya Pukulannya pertama Tuh Kalian liat add combo Tulis add combo Ini hindarinya Gua lupa ya Polak-polak sangat Gitu-gitu aja Sama kayak Red Chizuru Sebelum ini Nah oke Ini gua Gua pake ulti Sekarang aja Karena gua mau Jelasin satu method Ini gitu Menghiden Add combo Polak 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 Kalian liat Damage blade gua Nah nih Pasti anget Wesss Nah itu gua gagal Nanti kita coba lagi Nggak apa Buat eksperimennya Nih kita bunuhnya Dua-duanya Kalo ngeroll gitu bisa Cuman gua kurang pasnya ngeroll Ngerollnya masih pas Nah ini Oke ini harus dihiner Tuh Tepuk Tepuk nyamuk kematian Sakit banget Langsung mati Gasok-gasoknya gak gitu sakit Cakarnanya gak gitu sakit Lebih sakitan juga Kukul terus Jangan berhenti Berhenti-berhenti kalo kalian Kuali ulti Karena makin sering kalian kritika Itu bakal nge-bleed Bakal nge-bleed si Chizu ini Ceprot Oke Ceprot Add combo itu Bleed kita hilang Mesti add combo dulu Pakai speed hilang Oke Sih gua keluarin lagi Ah Dua ini selamat Gua udah lama nge-laun boss ini sih Jadi agak Agak kurang kemampuan Tadinya gua bisa hindarin dengan lancar Cuma itu hal itu gak perlu Seber risk kan sih Gua gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kelebihannya gitu Jadi itu sebenernya bukan buat gaya-gayaan doang Itu punya kelebihan Cuma kelebihan itu gak worth riskkannya Kalian bisa langsung mati Bagi buffkarnya belum level Buff defense Kalian belum level Setinggi gua Itu udah bakal gawat sih Gasrock 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 Kalo buff level 30 itu bakal berasa banget sih Buff defense nya yang terutama Gasrock Kolak 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 Kebawah Ceprot 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 Yap Gasrock Kolak 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 Gasrock Ceprot 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 Oke Ini gua akan coba Gua akan coba lagi Semoga bisa kasih kalian lihat Kolak Kolak Keprot Ceprot Ceprot Ini kalo punya ini di bogos merah Lebih enak sih Bakal lebih mudah Dua Itu menghindari Berarti sebelum dia Ya kalian lihat sendiri lah Cara pas Nah ini enaknya ya Tuh Kita bisa pakai finishing skill nya buat gini Nah kita bunuh Samurai Bolu nya juga sekali Betul Ya Tepok nyamuk Dua Arkemen Aman Ceprot Ceprot Terus Pukul terus Ketset Ketset Kalian ada keuntungan waktu Kalian ada keuntungan waktu sih Kalau kalian bisa Cara menghindarnya tadi Lancar ya Cuman gua udah ga lancar Ceprot 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 ya Ya menang Si Si Chizuru ini Gampang Cuman masalahnya Dia tuh Keras banget Itu aja sih Pola-pola serangannya gampang Kalian tinggal Perhatikan nih Pattern Kalo kalian belum mengerti Kalian ulangin aja Ulangin terus Skip-skip Kalian terutama Skip di bagian Pola tornadonya sih Bawa atas Bawa atas Itu mesti kalian inget Nah ini tuh 100% drop capsule Disini ya Terus abis itu Wah Tinggal yang paling gampang Menurut gua paling gampang Meka gua sih bukan paling gampang Paling kripik Dia tuh paling kripik Diantara boss-boss lainnya Ayo kita hajar dia langsung Kita pake Ya begini gua niche Ini yang penting tuh Tadi leader Pol udah gua ajasin Berkali-kali ya Harusnya kalian udah mengerti Sama si Kak Kak ini elemen merah Kalo ga punya Kak Ganti King atau Vice Pokoknya butuh elemen merah Untuk hajar bearernya Mechagonist Gua udah sering banget bikin kuatnya Mechagonist Tapi gapapa Gua bikin sekali lagi Let's go Ngomong-ngomong gua lupa Envy Mary Urat Chizuru Sama Grid Ruga Terus mereka semua tipe tanker Makanya mereka keras banget Mechagonist ini tipe tanker Jadi ga sekeras mereka Oke Kita disini pake si Paul aja Karena Paul ini Crit rate nya gila juga Kalo ga punya Paul Gua lupa jelasin Pake King Cup Quan 98 Itu pasti punya Itu hero project Pake King Cup Quan nya sebagai leader Gua juga udah jelasin sih Di video sebenernya sih Kalo kalian rajin nonton video gua Kalian pasti Sebenernya Epic Quest itu udah ahem sayur Sebenernya Kalo kalian rajin nontonin Rajin nontonin dan praktekin Jangan nonton aja Itu pasti gampang Epic Quest sebagai Ganti Di video ini Gue terlalu gila Ganti Darah dia Kalo dibawa Kalo dibawa 16 Eh Kalo dibawa 17 Bar alias 16 Bar itu dia Kuari Kuari Dia jadi Grab Dia berubah wujud Itu aja yang mau gua jelasin Dia berubah wujud Berubah pola serangan juga Dan berubah damage nya gua Nah Itu hati hati Sekaya kena grab langsung mati Oke Cara menghindarnya Kita coba bisa ngelawan pake ulti Ulti dilawan pake ulti Nah itu bar dia kalo 12 Sebenernya dia langsung harusnya langsung berubah Disini ada bug deh Dia langsung mau ngeheal Oke Langsung hajar pake K Ini coba bisa dihajar pake elemen merah ya Jadi kalian jangan pake Yang elemen light Sekuat apapun elemen kalian itu Wih tuh kan tuh samuraya ampun Kata orang namanya reaper ya itu Sorry gue sebut samuraya lebih gampang ya Susah ngomong Raper raper Sebenernya iya reaper sih Karena dia boss abit ya sebenernya Oke ini langsung gantiin ya Si pole nya Kalian liat Demik si pole yang gak ngotak Karena si pole musuh ini Gue lupa jelasin dari tadi ya Si boss ini lemah sama critical damage Simpen ulti nya Kalo bisa ulti kedua sih Aduh Aduh Tapi gapapa si pole ini Kalo sekarat dia bakal nambah Tambah ini Nah ini langsung hajarnya Ulti kedua Nah kita sekarang bunuh reaper nya bisa Pake ulti kedua ini Kalo apapun namanya Finishing skill gak enak Gue ngomong finishing skill Yang benar sih finishing skill Cuman gue sebutnya ulti aja lah ya Lebih biasa gitu Nah dia darahnya sisa 4 bar langsung jadi Ya Hmm 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 Langsung ganti Nah Boss ini lemah banget sama critical Paling bagus King sih King yang dari step up Gue lupa tahun berapa Pokoknya yang always critical Dari step up sebelumnya Tolong yang inget komen di bawah ya Yang inget komen di bawah Supaya Kawan kawan kita tau Gue lupa Wah gue bener bener lupa Soalnya X97 kok ngasih 1 Berapa sih Ya Beres Oh Selesai 162 Selesai Jadi Mecha kondisi paling cepet Kalo kalian perhatiin Tuh Kan dapet kapsule ini 100% dapet Kapsule 100% drop Kapsule di Epic Quest ini Oke Ya Kita dapet Cuman inget ya Sehari cuma bisa masuk 4 kali Cuman ini Gue udah nge stok tiket aja Dari kemarin kemarin Ini juga gue masih belum ngambil stoknya Gue Belum ngambil stok tiket disini Nah Ini mesti gue ambil-ambilin Oke Jadi Itu Cara ngalahin Mecha Gunits It's Simple Kalo buff kalian tinggi Simple Pokoknya ini Epic Quest Kalo kalian ngakuat sebenernya Ga usah kuatin Ga usah Panik Kalian tinggal naikin buff kalian Cuman kalo kalian gak sabar Kalian bisa jadiin video ini Referensi cara ngalahin mereka Thank you banget yang udah nonton Dishare aja Kepada yang bingung main Epic Quest Peace See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax